Tapi apakah Anda tahu bahwa Anda mengecewakan banyak warga Yogyakarta? Itu bisa terjadi saat ini. Tapi saya punya harapan, seperti yang saya sampaikan pada waktu dialog di Pisawanan Ageng, itu mungkin kegamangan, kekhawatiran. Dan mungkin itu menjadi hati bersedih. Tapi siapa tahu bahwa nanti sebetulnya dengan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta itu ditemui bukan hati yang sedih. Tapi hati yang berbahagia, siapa tahu. Untuk rakyat. Anda mencobok melihat dari sisi itu. Lu iya, dong. Karena bagaimanapun Yogyakarta ini sepenuhnya dari awal perjuangan diadikan untuk Republik. Saya yakin pemerintah pun faham itu. Pandangan Anda tentang pemerintahan yang sekarang, bagaimana? Saya tidak bisa menilai. Ya, dalam arti bagaimanapun sebagus-bagusnya pemerintah Republik, sejelek-jeleknya pemerintah Republik, itu adalah pemerintahan bangsa saya, termasuk saya secara konstitusi, saya mendukung itu. Tapi apakah kondisi yang ada ini sesuai dengan cita-cita reformasi yang Anda cita-citakan dulu? Bagi saya, faktornya bukan di situ. Di mana? Tantangan bangsa ini sudah berubah. Geopolitik, geoekonomi, Kapitalisme global yang mewarnai dalam konteks dunia ini, itu sudah berubah. Mestinya strategi Republik juga berubah. Masalahnya kan di situ. Ya kan? Selama tidak berubah, ya tidak pernah akan bisa menghadapi tantangan zamannya. Saya menangkap nada kecewa dari ucapan Anda ini. Nah, karena begini ya Bapak. Sebelum Republik ini ada, ya, bangsa ini sudah ada. Ya, biarpun masih berupa etnik-etnik. Ya, yang dibangun oleh para founding father masyarakat etniknya sendiri-sendiri. Ya, itu sudah terbentuk aspek-aspek simbol, filosofi, tradisi, sebagai kearifan lokal. Di mana strategi yang digunakan adalah pendekatannya spiritual. Berarti bicara moralitas dan etika. Berarti karakter building. Jadi strategi yang digunakan adalah strategi kebudayaan. Memanusiakan manusia untuk membangun peradaban dan kemandirian. Tapi begitu Republik itu ada. Konsepsi yang dibangun itu pendekatannya materi. Akhirnya ukurannya duit. Jadi orang punya moralitas baik, akhirnya harga kamu berapa. Apakah itu sebetulnya bangsa ini akan dibangun? Kalau pendapat saya, tidak.